Inilah detik-detik saat 43 orang pekerja migran Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi diamankan Satgas Pamtas RI Malaysia, Batalion Armet 19 Bogani, Kepos Kotis, Nanggapadau. Para pekerja migran Indonesia tersebut berhasil diamankan sesaat setelah Satgas Pamtas memperoleh informasi bahwa akan ada sejumlah orang yang akan melintasi perbatasan. Dan saat dilakukan pemeriksaan, para pekerja migran tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen resmi sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri. Para pekerja migran tersebut terdiri dari 43 orang dewasa dan 7 balita. Pada saat Pak Toli ada pergerakan di tengah kebun sawit, bahwasannya ada TKI ilegal melintas sejumlah 43 orang dan 7 orang balita. Setelah itu dilakukan penangkapan, kemudian didaporkan kepada Komundan SK-1 Kapten Armet Chandra. Setelah itu, Komundan SK-1 melaporkan kepada saya sebagai Dan Satgas Pamtas RI Malaysia, Setor Timur, kemudian lanjut didadakan pendataan identitas pelaku-pelaku tersebut. Usai dilakukan pendataan, 43 migran non-prosedural beserta agen penyalur diserahkan kepada pihak imigrasi Nanggabadaw untuk diproses lebih lanjut. Dari Kebupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, Tim Equator TV melaporkan.